Bos, apakah kamu kenal seseorang? Little Six melirik Linghu Yuanqiu dan dua lainnya sambil tersenyum. Selain Linghu Yuanqiu, ada dua murid sekte dalam dari sekte angin dan awan yang mengikutinya. Salah satunya adalah ahli bumi abadi sementara yang lainnya adalah ahli bumi abadi yang hebat. Little Six bisa dengan jelas melihat jejak ketakutan terhadap Ningki di mata mereka. Dia segera mengerti. Sepertinya bos masih suka membuat masalah setelah datang ke dunia abadi. Kenalan, semacam itu. Ningki tersenyum dan memandang Linghu Yuanqiu, Saudara Linghu, bagaimana kabarmu? Bagus. Linghu Yuanqiu menganggup dengan senyum palsu. Saudara Linghu, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mengirim pesan kembali ke sekte? Kedua murid dalam sekte awan angin yang berdiri di belakang Linghu Yuanqiu tampak agak cemas. Jangan bertindak gegabuh. Linghu Yuanqiu memarahi. Keduanya terkejut dan mulai berdoa dalam hati, berharap Ningki tidak akan menyentuh mereka. Selama bertahun-tahun, jumlah murid sekte dalam dan luar dari sekte angin dan awan yang meninggal di tangan Ningki tidak terhitung banyaknya. Mereka bahkan kehilangan tujuh hingga delapan dewa surgawi. Saudara Ning, masih ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi sekarang. Linghu Yuanqiu menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Menyelesaikan kata-katanya, dia berbalik dan pergi. Dua lainnya segera mengikuti. Tunggu sebentar. Suara Ningki terdengar di belakang mereka, menyebabkan tubuh mereka menjadi kaku. Linghu Yuanqiu berbalik dan memaksakan senyum. Apakah ada hal lain, Saudara Ning? Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Apa aku seseram itu? Ningki tersenyum tipis. Tentu saja. Dua dewa bumi di samping Linghu Yuanqiu berkata dalam hati mereka. Saudara Ning pasti bercanda. Ada beberapa hal yang harus aku urus. Mata Linghu Yuanqiu bersinar dengan sedikit keseriusan. Dia merasa tidak mudah baginya untuk pergi hari ini. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimana kalau begini, Saudara Linghu? Kenapa kamu tidak memanggil Penatua Leng dan kita bisa menyusul? Dia pasti masih mencariku, kan? Ningki tersenyum. Penatua Leng. Linghu Yuanqiu mengira Ningki sedang mengejeknya. Sebelumnya, ketika Ningki dikepung beberapa kali, Linghu Yuanqiu selalu berada di sisi Leng Yuan, tidak bertindak sendiri. Itu sebabnya dia tidak mati di tangan Ningki. Kebetulan sekali, Penatua Leng berada di dekat Sekte Suanjian. Jika Saudara Ning ingin bertemu dengannya, Anda dapat kembali ke Sekte Suanjian. Linghu Yuanqiu tersenyum. Kedua murid dalam dari Sekte Awan Angin memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Memberitahu Iblis Mistik Utara tentang keberadaan Leng Yuan adalah tanda kelemahan. Jadi disitulah kamu menungguku. Terima kasih sudah mengingatkan, kakak Linghu. Karena kakak Linghu masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, ayo kita menyusul lain kali. Ningki tersenyum. Saudara Ning, selamat tinggal. Linghu Yuanqiu menangkupkan tinjunya. Ketiganya menerobos udara dan terbang ke kejauhan. Setelah terbang lama, melihat Ningki tidak mengejar mereka, mereka bertiga menghela nafas lega. Kakak Senior Linghu. Jangan beritahu siapapun tentang apa yang terjadi hari ini. Kalau tidak, kamu harus menghadapinya sendiri. Linghu Yuanqiu berkata dengan acuh tak acuh. Jangan khawatir, kakak Senior Linghu. Kami tidak akan berbicara sembarangan. Keduanya dengan cepat menepuk dada mereka. Bos, apakah Penatua Leng itu musuh? Si kecil enam bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Ningki tersenyum. Ayo pergi. Aku telah bergabung dengan sekte di bintang leluhur. Aku akan membawamu kembali untuk melihat dan mengenali jalannya. Jika kamu tidak dapat menemukanku ketika kamu pergi ke wilayah Abadilangya, tinggalkan saja pesan di sana. Baiklah. Dalam perjalanan kembali ke sekte Pedang Mistik, hampir tidak ada yang mengenali Ningki meskipun dia tidak menyamar. Mungkin karena Ningki tidak menunjukkan dirinya selama lebih dari 20 tahun. Ningki dan Little Six berhasil memasuki wilayah sekte Pedang Mistik. Setelah mencari beberapa saat, Ningki akhirnya menemukan Leng Yuan di pavilion batu yang berjarak ribuan mil dari sekte Pedang Mistik. Dari awal hingga akhir, Leng Yuan sepertinya tidak berniat menyembunyikan keberadaannya. Ningki dengan santai bertanya-tanya dan menemukan bahwa ada dewa emas dari sekte Angin dan Awan yang telah duduk di pavilion batu selama lebih dari 20 tahun. Dalam 20 tahun terakhir, banyak orang yang mengaku jenius datang setelah mendengar berita tersebut, ingin menjadi murid Leng Yuan, tetapi mereka bahkan tidak bisa memasuki pavilion batu. Para jenius ini mengira Leng Yuan sedang memberi mereka ujian, jadi mereka berlutut di luar pavilion batu selama lebih dari 20 tahun, ingin menggerakkan Leng Yuan dengan ketulusan mereka. Akibatnya, selama makhluk abadi melewati tempat ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menonton sebentar. Seiring berjalannya waktu, banyak makhluk abadi dari tingkat budidaya berbeda berkumpul di sekitar pavilion batu. Bos, apakah Anda yakin ingin mengambil tindakan terhadap dewa emas? Kamu hanyalah earth immortal tahap awal. Little Six berdiri di samping Ningki, memandang Leng Yuan dari jauh, lalu memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Berikan aku tongkatnya. Ningki berkata dengan tenang. Bos, pikirkan dua kali. Aku menghabiskan banyak usaha untuk menggali artefak dao kelas menengah ini dari gunung. Jika itu diambil olehnya. Little Six mencoba membujuk Ningki, ingin dia memahami apa yang akan terjadi pada earth immortal tahap awal yang pindah ke golden immortal tahap awal. Dia mengutip lusinan jenius terkenal di wilayah surgawi kuno abadi. Karena mereka bertarung di atas level mereka, ada yang mati, dan ada pula yang cacat. Pada akhirnya, mereka semua meninggal dalam depresi. Berikan aku tongkatnya. Baiklah. Little Six tanpa daya menyerahkan tongkat itu kepada Ningki. Dengan membalikkan tangannya, Ningki memasukkan tongkat itu ke dalam tas spasialnya dan berjalan menuju pavilion batu. Eh, ada yang tidak percaya dan ingin menjadi murid senior Leng. Aku ingin tahu dari mana Tom, Dick, dan Harry ini berasal. Begitu banyak orang jenius di alam abadi bumi yang sempurna yang berlutut di tanah, dan dia masih ingin memasuki pavilion batu. Sosok Ningki menarik banyak pandangan, dan tatapan ini membawa sedikit ejekan. Setidaknya ada 80 dewa bumi dan manusia abadi yang berlutut di luar pavilion batu. Beberapa dari orang-orang ini terlihat sangat muda, dan beberapa lainnya berambut putih. Hampir semuanya hadir. Ketika mereka menyadari bahwa Ningki sedang berjalan menuju pavilion batu, banyak dari mereka mengangkat ke lopak mata dan memandang Ningki. Itu adalah Earth Immortal tahap awal. Dewa bumi tingkat menengah dan dewa bumi sempurna itu mencibir dalam hati mereka. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Leng Yuan, yang berada di pavilion batu, memiliki sedikit keterkejutan di matanya saat melihat Ningki. Satu langkah, dua langkah. Ningki terus mendekati pavilion batu. Ketika dia melewati kelompok makhluk paling depan dan perlahan berjalan ke pavilion batu, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka menatap pemandangan ini dengan tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar bisa masuk ke pavilion batu. Mungkinkah senior Leng menyukai anak ini? Kejutan, rasa ingin tahu, ketidakpercayaan, keterkejutan, dan segala macam emosi menimpa Leng Yuan dan Ningki. Kemudian, semua orang melihat pemandangan yang lebih mengejutkan. Leng Yuan tiba-tiba berdiri, memandang Ningki, dan berkata perlahan, kamu tidak akan melarikan diri. Melarikan diri. 2402. Orang ini tidak mungkin Ningbaixuan, kan? Bukankah dia seorang dewa duniawi yang sempurna? Setelah menghilang selama lebih dari 20 tahun, dia benar-benar berhasil menembus tahap awal Earth Immortal. Saya bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu akrab. Jadi itu Ningbaixuan. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Apakah itu benar-benar Ningbaixuan? Tidak mungkin. Bukankah mereka mengatakan bahwa Ningbaixuan tidak pernah berani melawan Dewa Emas secara langsung, dan setiap kali Dewa Emas muncul, dia akan menggunakan metode pelariannya yang tidak terduga untuk melarikan diri. Setelah tidak bertemu selama lebih dari 20 tahun, dia sebenarnya berani berinisiatif mencari senior Leng. Tempat ini tidak terlalu jauh dari sekte Suanjian. Mungkin inilah yang dia andalkan. Orang-orang abadi di sekitar pavilion batu semuanya melebarkan mata mereka saat mereka melihat ke arah pavilion batu dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Pada saat yang sama, mereka akan bertukar kata satu sama lain dari waktu ke waktu. Orang-orang yang berlutut di depan pavilion batu saling memandang dan ragu-ragu. Mereka tidak tahu apakah mereka harus bangkit dan mundur. Bagaimanapun, Leng Yuan mungkin akan mengambil tindakan untuk menekan Ningki. Pada saat itu, mereka akan terkena dampak serangan Dewa Emas. Dengan budidaya mereka, mereka akan mati atau terluka parah. Mem, aku tidak akan lari lagi. Ningki tersenyum. Leng Yuan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Apakah karena kamu berhasil menembus tahap awal Earth Immortal sehingga kamu memiliki kepercayaan diri yang cukup? Saya selalu percaya diri. Jika saya tidak datang ke sini hari ini, berapa tahun Senior Leng Yuan berencana untuk duduk di sini? Ningki berkata sambil tersenyum. Kamu tidak takut aku akan membunuhmu. Jejak kemarahan melintas di mata Leng Yuan. Kata-kata Ningki sangat mengejek, seolah-olah dia sedang mengejeknya karena membiarkan Ningki melarikan diri berkali-kali, meskipun dia adalah Dewa Emas. Senior Leng pasti bercanda. Tempat ini kurang dari seribu mil jauhnya dari sekte Suanjian. Jika kamu membunuhku, kamu akan segera ditekan oleh leluhur. Bisakah kamu melarikan diri? Ningki tersenyum. Para leluhur telah mengirimkan pesan untuk membahas masalah ini. Mereka tidak akan ikut campur dalam masalahmu, jadi meskipun aku membunuhmu, leluhur Suanjian tidak akan ikut campur. Mata Leng Yuan menunjukkan sedikit ejekan. Oh, lalu kenapa Senior Leng belum bergerak? Ningki tertawa. Leng Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dengan erat. Jika itu terjadi di hutan belantara, dia tidak akan mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Ningki dan langsung menekannya. Namun, dia tidak hanya dekat dengan sekte Suanjian, ada juga banyak pasang mata yang mengawasi di dekatnya. Jika dia menekan Ningki, berita itu pasti akan sampai ke telinga Ying Zizai. Ying Zizai sekarang adalah murid Raja Abadi, jadi dia harus mewaspadainya. Pada saat-saat tertentu, identitas Ying Zizai membuatnya lebih menakutkan daripada pedang misterius orang tua. Jika dia bisa diam-diam menekan Ningki, Leng Yuan tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bagaimana dengan ini? Kudengar senior Leng telah menungguku di sini selama lebih dari 20 tahun. Aku tidak bisa membiarkan senior Leng menunggu tanpa hasil. Jika senior Leng bisa menerima tiga pukulan dariku, aku akan menyerahkan dua pukulan rendah itu. Artefak Dao tingkat. Bagaimana dengan itu? Ningki terkekeh. Suaranya, di bawah kegelisahan Ki Abadi, terdengar ke segala arah. Sekte Suanjian. Ketika suara Ningki terdengar, semua murid Sekte Suanjian, tetua, murid penerus, dan master puncak semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah yang sama, ekspresi mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Itu suara Ningbeik Suan. Ye Tian tercengang. Apakah dia akhirnya mau keluar? Senior Leng. Tidak mungkin Leng Yuan, kan? Kilatan dingin melintas di mata Heze. Itu adalah tuan leluhur. Kakak senior Ning. Kakak laki-laki. Ying Zheng Suan keluar dari ruang alkimia dengan wajah penuh keterkejutan. Di belakangnya ada beberapa murid puncak bulan hilang yang terluka akibat ledakan tungkupil. Lusinan orang terbang keluar dari puncak bulan hilang dan terbang menuju ke arah suara itu. Pemimpinnya adalah Ying Zheng Suan. Segera setelah itu, sosok-sosok terbang keluar dari Sekte Suanjian satu demi satu. Apakah itu murid sekte luar, murid sekte dalam, atau bahkan murid penerus, mereka semua terbang menuju ke arah suara Ningki. Setidaknya sepertiga dari 330 ribu murid Sekte Suanjian telah keluar. Seolah-olah ada tentara yang lewat. Itu sangat menindas sehingga para penggarap nakal yang mendengar keributan dan menuju ke arah Ningki dengan cepat memberi jalan, tidak berani menghalangi jalan mereka. Ning Bei Suan berinisiatif mencari Leng Yuan. Hem, kita harus pergi dan memeriksa masalah ini. Tidak lama kemudian, para tetua abadi emas dari Sekte Suanjian, selain beberapa yang mengasingkan diri, terbang ke langit bersama murong dan nangong. Di lembah. Anak ini. Pedang misterius orang tua muncul di sebelah tablet batu. Dengan lambayan lengan bajunya, ki abadi beriak seperti air, seolah-olah telah berubah menjadi cermin, mencerminkan pemandangan di pavilion batu. Selain Sekte Suanjian, para dewa didekatnya tertarik dengan kata-kata Ningki. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, dengan pavilion batu sebagai pusatnya, pegunungan di sekitarnya dan kehampaan dipenuhi dengan dewa. Ini benar-benar kakak. Ketika Ying Zheng Suanjian tiba dan melihat Ningki, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia menghela nafas lega. Tidak ada kabar tentang Ningki selama lebih dari 20 tahun, jadi dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kakak senior, itu adalah dewa emas dari Sekte Angin dan Awan, Leng Yuan. Akankah kakak senior Ning berada dalam bahaya? Ekspresifan Zheng serius. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Murong, Namong, dan para leluhur lainnya semuanya ada di sini. Mereka seharusnya baik-baik saja. Ying Zheng Suanjian melihat sekeliling dan mengirimkan suaranya. Orang-orang dari 99 puncak Sekte Suanjian semuanya hadir. Pandangan mereka tertuju pada Ningki dengan emosi yang berbeda. Ada yang penasaran, ada yang penuh harap, ada yang kesal, dan ada yang bermusuhan. Terutama para murid puncak matahari emas, puncak sungai besar, dan puncak dan. Mereka tentu saja memiliki kesan buruk terhadap Ningki. Mereka semua menatap Ningki dengan dingin. Karena Ningki tidak muncul selama lebih dari 20 tahun, Li Zhang Tong dan yang lainnya, yang awalnya takut akan balas dendamnya, telah kembali ke Sekte Suanjian. Saat ini, mereka juga tertarik dengan suara Ningki. Mereka memandang Ningki dengan mata bingung, seolah-olah Ningki telah menerobos dari manusia iblis yang sempurna ke alam abadi bumi dalam waktu yang begitu singkat. Awalnya mereka kaget. Itu Ningbaik Suan, kan? Itu memang dia. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Earth Immortal tahap awal setelah 20 tahun. Aku ingat belum bertahun-tahun sejak dia menjadi murid Sekte Suanjian, kan? Leng Yuan telah mencarinya selama bertahun-tahun. Saya akhirnya menangkapnya hari ini. Tertangkap. Haha, lihat berapa banyak leluhur abadi emas dari Sekte Suanjian yang datang. Saya khawatir Leng Yuan tidak mungkin menekan Ningbaik Suan di depan mereka hari ini. Hmm, itu benar. Para kultifator nakal yang mendengar berita itu secara tidak sadar memandang ke arah Murong dan Dewa Emas lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan Dewa Emas, jadi mereka merasa bersemangat. Mereka juga memiliki sedikit antisipasi terhadap apa yang akan terjadi hari ini. Baru saja, Ningbaik Suan sepertinya mengatakan bahwa Senior Leng Yuan harus menerima tiga serangan darinya. Jika dia bisa menerimanya, dia akan menyerahkan artefak Dao tingkat rendah. Aku ingin tahu apakah aku salah dengar. Kamu tidak salah dengar. Aku juga mendengar kata-kata itu, jadi aku bergegas. Menarik. Senior Leng Yuan bukanlah salah satu Dewa Surga yang dia bunuh. Tiga serangan. Hehe. 2403 Elder Murong, tidak perlu. Ini masalah pribadi antara saya dan Senior Leng, kan, Senior Leng? Ningki melirik Murong dan tersenyum, lalu tatapannya tertuju pada Leng Yuan. Sudut mulut Leng Yuan melengkung, dia melirik Sekte Suan Jian dan Dewa Emas lainnya, untuk sementara menekan keraguan di hatinya, dan menjibir pada Ningki, itu benar, ini masalah pribadi, itu urusanmu dikatakan benar. Murong tersenyum dan sepertinya tidak peduli dengan penolakan Ningki. Dia bertukar pandang dengan Namong dan yang lainnya. Mereka sedikit penasaran karena baru saja mendengar kata-kata Ningki, meminta Leng Yuan menerima tiga serangan darinya. Kekuatan Leng Yuan setara dengan mereka. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan bertarung Ningki, apalagi tiga serangan, tiga ratus serangan, atau bahkan tiga ribu serangan, dia pasti bisa menerimanya. Murong, anak ini sudah berada pada tahap awal tahap keabadian bumi. Bukankah kecepatan kultifasinya sedikit terlalu cepat? Namong melirik Murong dan mengirimkan transmisi suara. Ada rumor bahwa dia terluka parah dan sejak awal bukanlah seorang worldly immortal. Kini setelah lukanya pulih, tingkat pengolahannya secara alami pulih dalam waktu singkat. Kata Murong. Hmm. Namong mengangguk sambil berpikir. Alasan ini lebih meyakinkan. Jika tidak, hanya dalam beberapa dekade, Mauji telah maju dari tahap keabadian manusia tahap awal ke tahap keabadian duniawi tahap awal. Dia telah hidup bertahun-tahun, namun dia belum pernah melihat bakat seperti itu. Mungkin hanya para raja abadi di daftar raja abadi yang memiliki bakat seperti itu ketika mereka masih muda. Tentu saja aku serius. Ningki tersenyum tipis. Baiklah. Leng Yuan tertawa terbahak-bahak, Hahaha, kalau begitu aku akan menerima tiga pukulan darimu hari ini. Jika aku bisa menerimanya, dua artefak dao tingkat rendahmu akan menjadi milikku. Jika aku tidak bisa, maka setelah hari ini, aku tidak akan melakukannya. Menimbulkan masalah bagimu lagi. Ibarat orang yang ingin tidur dan segera ada yang memberinya bantal. Jika dia diam-diam menekan Ningki dan merampas dua artefak dao tingkat rendah darinya, Leng Yuan pasti akan khawatir bahwa setelah Ying Zizai mengetahui hal ini, dia akan membalas dendam. Namun, jika dia bertaruh dengan Ningki dan secara terbuka memenangkan artefak dao tingkat rendah di tangannya, pada saat itu, tidak peduli apakah itu Sekte Suanjian atau Ying Zizai, mereka tidak akan punya alasan untuk menimbulkan masalah baginya. Tidak ada alasan untuk menimbulkan masalah baginya. Ketika semua orang mendengar percakapan antara Ningki dan Leng Yuan, mereka berdua terkejut sekaligus penuh harap. Pada saat yang sama, ada sedikit keraguan. Mereka tidak mengerti mengapa Ningki bertaruh seperti itu dengan Leng Yuan. Itu adalah taruhan bahwa dia pasti akan kalah, dan bahkan tidak ada sedikitpun harapan baginya untuk menang. Jadi bagaimana jika Ningbei Xuan adalah Earth Immortal tahap awal? Bahkan jika kekuatan tempurnya meningkat sepuluh kali lipat, dia tetap tidak akan mampu mengalahkan Golden Immortal tahap awal dalam tiga serangan. Yang Xiaolong mengerutkan bibirnya dan mengirimkan transmisi suara. Li Zhang Tong, Yan Fei Wu, Su Zhang Xin, dan keajaiban Sekte dalam lainnya mengangguk setuju. Itu bagus juga. Jika Ningbei Xuan kehilangan dua artefak dao ke senior Leng Yuan, kekuatan tempurnya pasti akan turun hingga level yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, surga abadi awal akan mampu menekannya. Li Zhang Tong mengirimkan suaranya. Semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka. Bahkan jika mereka masih bukan tandingan Ningki, tekanan di hati mereka tidak terlalu besar dengan cara ini. Jika tidak, akan sangat tidak nyaman bagi seseorang yang dengan santainya dapat memusnahkan keberadaan pada tahap kesempurnaan alam abadi surgawi untuk berdiri di atas mereka sepanjang waktu. Kakak senior Heze, kakak senior Nalan, ku dengar kakak senior Pei Yong kembali ke klan. Zhao Tong memandang Ningki dan Leng Yuan dan tiba-tiba bertanya. Itu benar. Senyuman dingin terlihat di mata Heze. Pei Yong mungkin kembali mencari seseorang untuk membalaskan dendam Pei Kangol. Jika Ningbaixuan kehilangan dua artefak dao ke Leng Yuan hari ini, hehehe. Nalan Siji mencibir. Zhao Tong memandang Ningki tanpa ekspresi, tetapi matanya bersinar dingin. Datang. Di pavilion batu, Leng Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung dan memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Mata Ying Zhengxuan dipenuhi kekhawatiran dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Semua orang memandang Leng Yuan dan kemudian ke Ningki. Mereka tahu bahwa meskipun Leng Yuan tidak bergerak sedikit pun, siapapun yang berada di bawah alam abadi emas tidak akan bisa menyakitinya. Seorang dewa emas awal seharusnya tidak mampu memblokir artefak dao kelas menengah, kan? Di antara kerumunan, Little Six memandang Leng Yuan dengan ekspresi aneh. Dia sudah mempunyai firasat tentang apa yang akan dia lihat selanjutnya. Baiklah, Ningki tersenyum dan berjalan menuju Leng Yuan selangkah demi selangkah. Ketika dia berada satu langkah dari Leng Yuan, Ningki berhenti. Kemudian, sebuah tongkat tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia dengan keras menghantamkannya ke kepala Leng Yuan. Secara kebetulan, jejak jalan besar pada tongkat ini juga merupakan jalan besar pegunungan dan sungai, namun. Namun, palu emas sungai Valet berbeda. Itu adalah artefak dao kelas menengah dengan lebih dari 3.000 dao besar pegunungan dan sungai. Dengan sembilan gerbang tersembunyi batin Ningki terbuka dan kekuatannya meningkat 256 kali lipat, seberapa menakutkan kekuatan tongkat ini. Ledakan, lapisan aura pelindung di permukaan tubuh Leng Yuan langsung hancur, dan batang itu dengan kejam menghantam tubuhnya. Semua orang sepertinya mendengar suara patah tulang, dan kemudian, awan debu naik, dan pavilion batu dihancurkan menjadi abu oleh tongkat Ningki. Akibat yang mengerikan itu seperti badai dahsyat, menyebar ke segala arah. Itu tersapu, dan orang-orang yang berdiri di luar pavilion batu semuanya terlempar setelah kejadian itu, jatuh ke tanah dalam jumlah besar. Ini, murong dan dewa emas lainnya menatap tongkat di tangan Ningki dengan ngeri. Artefak Dao Kelas Menengah Mustahil, ada artefak Dao Kelas Menengah lainnya di bintang leluhur selain dari Patriark Sekte Yu King. Apa latar belakang anak ini? Pertama itu adalah artefak Dao Tingkat Rendah, dan sekarang artefak Dao Tingkat Menengah. Apakah Ying Zizai memberikannya padanya? Mustahil, artefak Dao Kelas Menengah bukanlah barang biasa. Bahkan dewa abadi tidak akan memberikannya kepada Ying Zizai begitu saja, dan Ying Zizai akan memberikannya kepada pria yang bahkan bukan dewa emas, bukan. Murong, Namong, dan dewa emas lainnya saling memandang dengan ekspresi muram. Mereka pernah mengunjungi planet Tingkat Tujuh dan bahkan planet Tingkat Delapan. Sama seperti bintang leluhur, artefak Dao Kelas Menengah sangat langka di manapun itu berada, dan hanya mereka yang setidaknya merupakan dewa mistik yang dapat menggunakannya. Dewa emas menggunakan artefak Dao di bawah standar, Dewa Zenit menggunakan artefak Dao Tingkat Rendah, dan Pedang Mistik menggunakan artefak Dao Tingkat Menengah. Ini telah menjadi konsensus paling umum di seluruh alam abadi utama. Namun, Ningki telah mengeluarkan artefak Dao Kelas Menengah yang hanya bisa digunakan oleh dewa mistik. Mereka terkejut dan bingung. Jadi begitu. Kesadaran muncul di mata Ying Zheng Xuan. Pada saat ini, para murid dari puncak bulan hilang semuanya memerah saat mereka menyaksikan pemandangan di depan mereka dengan penuh semangat. Jika mereka tidak salah, kakak senior mereka Ning telah menjatuhkan Leng Yuan ke tanah dengan tongkat. Tatapan kaget, tidak percaya, dan ngeri menimpa Ningki. Tidak, tidak mungkinkan. Semuanya, apakah aku salah, yang Xiaolong berkata dengan ekspresi malu. Tidak ada yang menjawabnya karena Li Zhang Tong dan yang lainnya juga kaget. Tidak ada yang menjawabnya karena Li Zhang Tong dan yang lainnya juga kaget. Mereka terkejut ketika mendengar bahwa Ningki telah membunuh leluhur tua keluarga Yuan di jalur Taishui, serta Yuan Lai dan Dewa Surgawi lainnya. Mereka diam-diam terkejut ketika mendengar berita bahwa Ningki telah menimbulkan masalah di Yingsu. Baru setelah Ningki menghilang dalam 20 tahun terakhir mereka merasa lega. Siapa sangka saat mereka bertemu Ningki lagi kali ini, mereka akan melihat pemandangan yang lebih menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Tongkat itu. Nalan Siji tercengang. Dia tidak menyadari bahwa Heze dan Zhao Tong di sampingnya telah mengepalkan tangan mereka begitu keras hingga kuku mereka menancap jauh ke telapak tangan mereka. Semua pembudidaya nakal yang hadir tercengang saat melihat pemandangan ini. Ketika asap menghilang, mereka menemukan bahwa segala sesuatu dalam jarak 30 meter dari Ningki telah berubah menjadi reruntuhan, dan tanah telah tenggelam setidaknya 10 meter. Pada saat ini, Ningki mengangkat tinggi tongkat di tangannya lagi. Para penggarap nakal di sekitar buru-buru bersembunyi di kejauhan. Sebelum mereka dapat berdiri teguh, suara keras lainnya terdengar. Ledakan. Retakan mulai muncul di depan Ningki, menyebar ke segala arah. Semua orang merasakan pusing seolah dunia berguncang. Retakan terpanjang telah menyebar ribuan kaki. Ini adalah, artefak Dao kelas menengah. Leng Yuan, terbaring di dalam lubang, mengangkat kepalanya dengan susah payah dan melihat tongkat di tangan Ningki. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, malu, marah, kaget, dan emosi kompleks lainnya. Pukulan ketiga. Ningki tersenyum pada Leng Yuan dan memukulnya dengan tongkatnya. Leng Yuan hanya punya waktu untuk mengerahkan semua energi roh abadi di tubuhnya dan memadatkan lapisan aura pelindung lain di permukaan tubuhnya sebelum dia pingsan oleh tongkat Ningki. Saat berikutnya, tubuh Ningki menghilang tanpa jejak di bawah tatapan semua orang. Melihat ini, Little Six juga diam-diam berbalik dan pergi. Dia pergi. Semua orang melihat sekeliling dengan ngeri. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Ningki memiliki cara yang sulit untuk melarikan diri, mereka tidak tahu betapa mengejutkannya hal itu sampai mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anak ini telah pergi. Dia bahkan bisa bersembunyi dari divine sense kita. Pantas saja Leng Yuan dan yang lainnya tidak bisa menangkapnya selama ini. Murong memandang Nangong dan yang lainnya dengan ekspresi serius. Pergi dan lihat apakah Leng Yuan sudah mati atau belum. Jika dia mati di wilayah Sekte Suanjian kita, kita harus menghabiskan banyak upaya untuk menjelaskannya kepada Sekte Awan Angin. Kata Nongong. Dewa emas dari Sekte Suanjian semuanya muncul di samping lubang tempat Leng Yuan berada. Melihat Leng Yuan masih bernapas, ekspresi mereka menjadi sangat rileks. Murong dengan lembut melambaikan tangannya dan seuntai energi spiritual abadi memasuki tubuh Leng Yuan. Setelah beberapa saat, kelopak mata Leng Yuan bergerak-gerak dan dia perlahan terbangun. Leng Yuan, kamu tidak menerima tiga serangan itu. Murong tersenyum. Setelah Leng Yuan mengatur pernapasannya selama sepuluh menit, dia perlahan bangkit dan menatap Murong dan yang lainnya dengan ekspresi yang sangat jelek. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerobos langit dan pergi. Kali ini, dia kehilangan muka. Bahkan jika dia marah, dia tidak memiliki wajah untuk menyerang Ningki lagi. Leng Yuan memutuskan bahwa dia akan mengasingkan diri selama ribuan tahun setelah dia kembali ke Sekte Angin dan Awan. Senior Apprentice Sister Ying, Senior Apprentice Brother Ning telah pergi lagi. Saya tidak tahu berapa lama dia akan pergi kali ini. Kata Fan Zheng. Ying Zheng Xuan melihat ke tempat Ningki menghilang dan tampak sedikit kecewa. Dia diam-diam berbalik dan terbang menuju Sekte Suanjian. Ayo pergi juga. Li Zhang Tong mendengus. Yan Fei Wu dan yang lainnya saling memandang dan mengerutkan kening saat mereka terbang menuju Sekte Suanjian. Sekte Suanjian. Di lembah. Pak Tua Pedang Misterius melihat pemandangan di depannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tertawa. Bahkan aku tidak memiliki artefak dao kelas menengah. Anak ini sebenarnya memiliki harta yang sangat berharga. Untung dia menghilang. Jika dia kembali ke Sekte Suanjian saya, dia akan sangat sibuk. Berita bahwa Ningki telah melumpuhkan Leng Yuan dengan tiga serangan menyebar seperti wabah dalam waktu singkat. Berita ini menimbulkan keributan besar di Ying Su. Ningki, yang hampir dilupakan, sekali lagi menjadi topik obrolan kosong orang-orang. Namun, berita tentang artefak dao kelas menengah dikendalikan dalam area kecil. Hanya eselon atas dari Sekte Angin dan Awan serta Sekte Suanjian yang mengetahuinya. Adapun orang-orang lain yang hadir pada saat itu, tidak ada yang mengenali artefak dao kelas menengah di tangan Ningki. Bahkan jika mereka ragu, mereka akan berpikir bahwa mereka salah melihat. Lagi pula, di seluruh bintang leluhur, hanya Patriark Sekte Yuqing yang memiliki artefak dao kelas menengah. Apalagi banyak orang yang belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka hanya mencurigainya. Ying Su, kota cahaya emas. Ying Su sama dengan Provinsi Fenglin. Ada keluarga kerajaan di keduanya. Namun, dibandingkan dengan Sekte Kelas 1 seperti Sekte Suanjian, mereka mungkin lebih lemah. Mereka biasanya tidak ikut campur dalam urusan Sekte. Misalnya, Ningki telah dikejar oleh Leng Yuan dan yang lainnya selama bertahun-tahun, sehingga keluarga kerajaan Ying Su tidak melakukan apapun. Bahkan tidak sekali. Kota cahaya emas ini berada di bawah yurisdiksi keluarga kerajaan Ying Su. Ada teleportasi langit berbintang di kota cahaya emas. Banyak eksistensi yang ingin meninggalkan bintang leluhur akan menggunakan teleportasi langit berbintang ini untuk pergi. Oleh karena itu, ada banyak dewa surgawi dan bahkan dewa emas yang datang dan pergi di kota sekecil itu. Semoga perjalananmu aman. Ningki berdiri di luar formasi teleportasi langit berbintang dan memandang Little Six. Bos, hati-hati. Enam kecil mengangguk. Selain dia, ada banyak dewa surgawi dan dewa emas dalam formasi. Semuanya tanpa ekspresi. Detik berikutnya, lampu menyala, dan Little Six serta yang lainnya menghilang. Ningki tersenyum dan berbalik untuk pergi. Formasi ini tidaklah murah. Little Six harus menghabiskan setidaknya 10 ribu batu abadi kelas menengah satu kali, yang setara dengan 1 juta batu abadi tingkat rendah. Namun, Ningki masih memiliki lebih dari 200 ribu batu abadi kelas menengah yang tersisa dari keluarga Yuan di Tai Suilen. Kali ini, dia memberikan semuanya kepada Little Six sebagai biaya perjalanan. Pelayan, sajikan aku anggur dan hidangan enak. Ningki datang ke sebuah restoran dan melemparkan batu abadi bermutu rendah kepada pelayan. Baiklah. Mata pelayan itu berbinar. Dia meraih batu abadi tingkat rendah dan pergi. Jarang sekali melihat pelanggan yang begitu murah hati seperti Ningki. Dia takut Ningki akan menarik kembali kata-katanya, jadi dia tidak berani lalai. Huh, kakak, kali ini kamu terluka parah, tapi kamu masih hidup. Itu berita bagus. Ayo, izinkan aku bersulang untukmu. Aku tahu, kan, siapa sangka kita akan menemui tempat berbahaya seperti itu setelah melewati tempat terpencil seperti itu. Cek, cek, ku dengar beberapa dewa surgawi telah mati di sana. Pasti ada mayat iblis kuno yang terkubur di bawahnya. Jika saya tidak merasakan ada sesuatu yang salah dan segera lari, saya mungkin akan tetap di sana. 2405 Saudaraku, bolehkah aku tahu di mana tempat yang kamu bicarakan? Ningki memandang ahli alam abadi bumi dan tersenyum. Pihak lain tampaknya tidak senang karena Ningki telah mengganggu suasana minumnya. Dia melirik Ningki dengan dingin, tetapi ketika dia melihat bahwa Ningki hanyalah seorang earth immortal awal, dia mengabaikannya dan terus minum dan mengobrol. Pada saat ini, meja tamu lainnya tertawa kecil. Seorang pemuda berkulit putih dengan alis tajam dan mata berbintang sedang duduk di meja itu. Tingkat budidayanya mirip dengan alam abadi bumi tahap awal milik Ningki. Nak, apa yang kamu tertawakan? Beberapa pria kekar memandang pemuda itu dengan perasaan tidak senang. Saya menertawakan keberanian Anda. Beraninya Anda tidak menjawab pertanyaan Ningbeksuan. Kamu mau mati? Pemuda itu terkekeh. Hah? Ningki tidak bisa tidak melihat pemuda itu. Bibirnya membentuk senyuman aneh. Ekspresi pria berotot itu berubah. Mereka melihat sekeliling dengan bingung. Siapa ini? Siapakah Ningbeksuan? Ketika mereka melihat Ningki, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mungkinkah orang ini adalah Ningbeksuan? Tak hanya para pria berotot, pelanggan lain di lantai dua pun ikut kaget. Mereka semua memandang Ningki. Restoran ini cukup mewah di Golden Light City. Ada lebih dari 300 meja di lantai dua. Meski tidak penuh, setidaknya ada 500 hingga 600 pelanggan. Banyak dari mereka berada di alam surga abadi. Pada saat ini, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka memandang Ningki dan merenung. Apakah orang ini benar-benar Ningbeksuan? Nak, kenapa Ningbeksuan ada di sini? Jangan bicara omong kosong. Pelayan? Tagihannya. Ayo pergi. Pria berotot dengan jejak racun iblis kuno berdiri dan melemparkan batu abadi tingkat rendah. Dia memberi isyarat kepada yang lain dengan matanya dan hendak pergi. Saat itu, beberapa pengunjung berdiri dan mengepung orang-orang kuat itu dalam sekejap. Meskipun para pengunjung ini berpakaian berbeda, ekspresi mereka agak mirip. Ada sedikit niat membunuh di antara alis mereka. Ada sekitar delapan atau sembilan dari mereka, dan semuanya adalah dewa duniawi. Apa artinya ini? Beberapa pria kekar saling memandang, ekspresi mereka agak tidak sedap dipandang. Hah, orang-orang ini tampaknya berasal dari sekte penangkap surga. Sekte penangkap surga, mungkinkah ada setan besar di sini? Apakah dia di sini untuk menangkap Ningbeksuan? Bukankah semua orang memanggilnya iblis hitam utara? Bisikan bisa terdengar. Jejak keterkejutan melintas di mata beberapa pria kekar. Mungkinkah yang dikatakan pemuda itu benar? Bahwa orang yang menanyakan pertanyaan itu adalah Ningbeksuan. Semuanya, silakan duduk. Pemuda itu tersenyum. Kakak laki-laki, silakan duduk dulu. Pria berotot itu memberi isyarat kepada saudara-saudaranya dan kembali ke tempat duduknya. Para pengunjung yang menghentikan mereka kembali ke posisi semula ketika melihat ini, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Di mana tempat itu? Ningki tersenyum dan bertanya lagi. Kali ini, orang-orang kuat tidak berani memperlakukan Ningki sebagai udara. Kakak laki-laki itu berkata dengan hormat, Tuan, tempat itu berada di ujung utara Provinsi Fenglin, dekat Laut Es. Terima kasih. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan hendak pergi tanpa menunggu pelayan menyajikan hidangan. Suara mendesing. Sama seperti bagaimana mereka menghentikan orang-orang kuat itu, para pengunjung itu berdiri lagi dan menghalangi jalan Ningki. Ningki tersenyum dan menatap pemuda itu. Karena kamu mengenalku, kamu harusnya tahu bahwa beberapa dewa bumi tidak bisa menghentikanku. Beraninya kamu. Mundur. Pemuda itu dengan dingin menatap bawahannya. Mereka saling memandang dan akhirnya memandang Ningki sebelum mundur ke samping. Para lelaki kekar itu berkeringat dingin. Mereka sekarang yakin bahwa pemuda berpenampilan biasa ini adalah Ningbeksuan yang sama yang dikabarkan telah mengalahkan Leng Yuan abadi emas dari sekte angin dan awan dengan tiga pukulan tongkat. Dia punya julukan lain, Setan Hitam Utara. Memikirkan hal ini, mereka kembali berkeringat dingin. Belum lagi dewa bumi seperti mereka, ratusan dewa langit telah mati di tangan Iblis Utara yang misterius. Mereka sudah sangat beruntung masih hidup saat ini. Saat mereka memandang pemuda itu, ada sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Jika ada kesalahpahaman lagi, mereka mungkin akan dibunuh oleh Ningki di sini. Saudara Ning, bolehkah saya bicara dengan Anda? Pemuda itu mendekati Ningki sambil tersenyum. Apakah kamu di sini untuk menangkapku, atau? Ningki tersenyum. Tentu saja tidak. Jika kami di sini untuk menangkapmu, bukan aku yang akan melakukannya. Bersama dengan orang-orang tidak berguna itu, kami bahkan mungkin tidak dapat menerima satu serangan pun darimu. Pemuda itu tersenyum. Kalau begitu tolong. Ningki mengangguk ringan. Setelah Ningki, pemuda itu, dan yang lainnya pergi, suasana di lantai dua menjadi sangat hidup. Mereka mulai menebak tujuan kemunculan Ningki di kota cahaya emas dan tujuan dari sekte penahan surga. Hanya para pria berotot yang mau tidak mau menyekak keringat dingin di dahi mereka. Mereka saling memandang dan menyadari bahwa wajah mereka sedikit pucat. Kaka, aku tidak menyangka kita akan melakukan perjalanan lagi ke gerbang neraka setelah kembali ke Yingsu. Ayo tinggalkan kota cahaya emas. Tidak ada hal baik yang akan muncul dari kemunculan Ningbeiksuan di sini. Benar, ayo pergi sekarang. Kaka laki-laki itu mengangguk dengan ekspresi serius. Kemana? Saat keluar dari restoran, Ningki menatap pemuda itu dan tersenyum. Saudara Ning, mengapa kamu tidak datang ke markas besar sekte penangkap surga? Kata pemuda itu sambil tersenyum tipis. Ayo pergi. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pemuda itu sedikit terkejut. Dia hanya menguji Ningki karena kebiasaan. Dia tidak menyangka Ningki akan langsung menyetujuinya. Saudara Ning, tolong. Kota cahaya emas, markas besar sekte penangkap surga. Setelah beberapa cangkir teh, pemuda itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Saudara Ning, saya Anyang, seorang penahan pelat hitam dari sekte penahan surga. Saya tidak menyangka akan bertemu saudara Ning dalam perjalanan menuju golden kota cahaya. Apakah ini takdir? Ningki tersenyum. Saudara Anyang, jika kamu mengatakan itu takdir, maka itu takdir. Seorang yang tertegun sejenak, dia kemudian mengerucutkan bibirnya dan menyesap teh. Tepat ketika dia hendak berbicara, sebuah sosok tiba-tiba masuk. Anyang mendongat dengan ekspresi tidak senang. Anyang, kenapa kamu tidak menelponku ketika kamu datang ke kota cahaya emas? Apakah ini tamumu? Pendatang baru itu memancarkan aura surga abadi tahap akhir, yang jauh lebih kuat daripada aura Anyang. Namun, kata-katanya sepertinya memperlakukan Anyang setara. Luowei, aku menerima tamu. Kamu boleh pergi dulu. 2406 Luowei terkejut dan tersenyum. Dia tidak mendengarkan Anyang dan pergi. Sebaliknya, matanya tertuju pada Ningki. Melihat bahwa Ningki hanyalah seorang erd imortal awal, jejak rasa jijik yang tak terlihat melintas di matanya. Dia tersenyum palsu dan berkata, Anyang, siapa nama temanmu? Bisakah Anda menerimanya secara pribadi? Untuk menerimanya secara pribadi, sepertinya identitasnya tidak biasa bukan? Dari keluarga mana dia berasal? Saudara Ning, maafkan aku. Anyang melirik Ningki dan tersenyum. Kemudian, dia mengerutkan ke Ning dan menatap Luowei, apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan nanti. Saudara Ning, kan? Saya Luowei, penangkap kartu hitam dari sekte Sky Arrester yang ditempatkan di kota cahaya emas. Luowei memandang Ningki sambil tersenyum, seolah dia sedang menunggu Ningki memperkenalkan dirinya. Oh, Ningki mengangguk. Oh, itu dia. Luowei menunggu lama dan hanya mendengar, oh, biasa dari Ningki. Seketika, ekspresinya berubah sedikit tidak sedap dipandang. Tidak peduli apa, dia adalah mendiang ahli surga abadi. Seorang earthly immortal awal seperti Ningki bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dengannya. Jika bukan karena kehadiran Anyang, dia bahkan tidak akan berbicara dengan Ningki, apalagi memperkenalkan dirinya. Dia tidak menyangka Ningki tidak akan memberinya muka. Anyang tiba-tiba berdiri dan menatap Luowei dengan dingin, keluar. Oke. Luowei mengangguk dengan senyum palsu, memandang Ningki dan pergi. Saudara Anyang, langsung saja ke pokok permasalahan. Ada apa? Ningki berkata sambil tersenyum. Seorang yang mengangguk. Setelah diganggu oleh Luowei, dia tidak punya mood untuk bertele-tele dengan Ningki. Dia berkata langsung, saya ingin mengundang saudara Ning untuk bergabung dengan sekte penahan langit saya. Jika Anda setuju, Anda dapat dipromosikan menjadi penahan kartu hitam. Kemudian, dia sepertinya takut Ningki tidak mengetahui status penangkap kartu hitam, jadi dia menjelaskan. Di sekte Sky Arrester, Arrester dibagi menjadi enam tingkatan. Pangkat terendah adalah Patrol Arrester, yang bisa dipegang oleh manusia abadi. Peringkat kelima adalah Chief Arrester, yang hanya bisa dipegang oleh Earth Immortals. Peringkat keempat adalah Black Card Arrester, yang hanya bisa dipegang oleh Heaven Immortals. Peringkat ketiga adalah Purple Card Arrester, yang hanya bisa dipegang oleh Golden Immortals. Ini karena hanya Dewa Emas Sempurna yang dapat memegang posisi kepala penangkap token Naga kelas 2. Hanya ada satu keberadaan seperti itu di sekte Sky Arrester. Sedangkan untuk peringkat pertama Sky Arrester, hanya Swan Immortals yang dapat mengambil posisi tersebut. Namun, tidak ada Dewa Swan di sekte penahan langit, jadi posisi ini selalu kosong. Di negeri Yingsu, para polisi dari sekte penangkap surga ada di mana-mana. Jika seseorang benar-benar menghitungnya, jumlah polisi jauh lebih banyak daripada sekte Swan Jian dan sekte kelas 1 lainnya. Namun, perbedaan antara keduanya adalah mayoritas polisi dari sekte penangkap surga terdiri dari para penggarap nakal, dan tidak cukup elit. Polisi Kartu Hitam setara dengan pemimpin puncak sekte Swan Jian. Dia bisa memobilisasi petugas patroli dan kepala polisi di berbagai tempat. Saudara Anyang, apakah Anda salah paham? Saya sudah menjadi murid sekte Swan Jian, saya khawatir saya tidak memenuhi syarat untuk posisi polisi Kartu Hitam. Ning Ki tersenyum. Saudara Ning adalah orang yang salah paham, siapa yang mengatakan bahwa murid sekte Swan Jian tidak bisa menjadi polisi dari sekte penangkap surga saya. Saudara Ning mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi 80% dari polisi Kartu Ungu kelas 3 saat ini di sekte penangkap surga kita sebenarnya adalah leluhur abadi emas dari berbagai sekte besar. Seorang yang tersenyum. Kenapa kamu memilihku? Namaku adalah Iblis Misterius Utara, tapi aku akan menjadi polisi di sekte penangkap surga. Ning Ki tersenyum tipis. Itu karena ini. Anyang tersenyum, Saudara Ning telah menyinggung sekte angin dan awan, sekte matahari yang mendalam, sekte empat arah, sekte penghancur gunung, sekte kejujuran, dan sejumlah besar sekte tingkat kedua dan bahkan ketiga. Dengan cara ini, jika Saudara Ning menjadi polisi Kartu Hitam, dia pasti tidak memihak dan tidak akan bias terhadap sekte manapun. Pintu. Oh, di matamu, ini masih merupakan keuntungan. Apakah kamu tidak takut karena keberadaanku, sekte penangkap surgamu akan dibenci oleh mereka. Ning Ki tertawa agak aneh. Saudara Ning, kamu terlalu khawatir. Sekte penangkap surga selalu bersikap toleran. Semua orang di Yingsu tahu bahwa sekte-sekte itu tidak akan melampiaskan kemarahan mereka pada sekte penangkap surga. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak usaha untuk mempertahankannya. Tatanan Yingsu, keberadaan sekte penangkap surga sudah ditakdirkan. Siapa yang akan menangani pencuri kecil itu? Biarkan para jenius dari sekte ini datang. Saya pikir mereka tidak ingin melakukan apapun. Seorang yang tersenyum. Ketika berbicara tentang kejeniusan sekte, sepertinya ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Katakan sejujurnya, mengapa kamu datang untuk merekrutku? Jika kamu bertele-tele lagi, aku akan pergi. Ning Ki berkata dengan lemah. An yang sedikit terkejut dan menatap Ning Ki. Ning Ki kembali menatapnya dengan senyum tipis. Setelah beberapa saat, An yang menghela nafas dan berkata, karena sekte penangkap surga bersifat toleran, petugas patroli, kepala polisi, polisi kartu hitam, dan bahkan polisi kartu ungu semuanya memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, dalam banyak hal, pendapat mereka tidak dapat disatukan. Pada akhirnya, mereka semua bertindak sendiri-sendiri. Kadang-kadang, meskipun kantor pusat memberi perintah, mereka mungkin tidak dapat memindahkannya. Tetapi saudara Ning berbeda. Saudara Ning tidak akan berkolusi dengan orang-orang ini. Selain itu, Anda memiliki rekor pertempuran mengalahkan Leng Yuan dengan tiga pukulan tongkat. Saya pikir mereka akan takut kepada Anda jika bertemu dengan Anda. Oleh karena itu, saya ingin saudara Ning membantuku memperbaiki situasi sekte penahan langit saat ini. Setelah mengatakan itu, Anyang memandang Ningki dengan penuh harap. Saudara Anyang, kamu benar, tetapi kamu telah menemukan orang yang salah. Roma tidak dibangun dalam sehari. Apa yang akan kamu lakukan akan memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Selain itu, dengan kekuatanku, para penangkap kartu ungu itu bahkan tidak mau melirikku sedikitpun. Apa gunanya? Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berkata, masih ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Saudara Anyang, kamu tidak perlu menyuruhku pergi. Tunggu. Anyang berdiri dan menghentikan Ningki. Dia berkata dengan tegas, Saudara Ning, saya tahu bahwa masalah ini akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki. Ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun, itu tidak terlalu lama bagi kita. Mata Ningki bergerak sedikit, dan dia berkata ragu-ragu, maksudmu, kita bisa menunggu puluhan ribu tahun. Tentu saja, Anyang memandang Ningki dengan aneh. Bukankah itu normal? Dia hanya tertarik pada potensi Ningki dan fakta bahwa Ningki telah menyinggung hampir semua sekte di Yingsu. Dia tidak tertarik dengan kekuatan tempur Ningki saat ini. Untuk memperbaiki situasi sekte penangkap surga, tentu saja membutuhkan waktu yang lama. Ningki tidak perlu memberitahunya. Dia sudah tahu. Sepertinya itu tidak buruk. Ningki bergumam di dalam hatinya. Dia tersenyum dan berkata, apa keuntungannya menjadi polisi kartu hitam? 2407. Anyang berbicara tentang manfaat menjadi penangkap kartu hitam. Ningki akhirnya mengerti bagaimana Leng Yuan dan yang lainnya menentukan keberadaannya dan memasang jebakan satu demi satu. Sekte Sky Arrester mungkin tidak secara langsung mengambil tindakan dalam pengepungan ini, tapi mereka jelas membantu di balik layar. Setidaknya keberadaan Ningki diteruskan ke sekte besar oleh sekte penahan langit. Tapi setelah mempertimbangkan dengan cermat, itu tidak ada hubungannya dengan sekte Sky Arrester. Hal itu dilakukan oleh para penahan yang diatur oleh sekte-sekte besar di sekte penahan langit. Oleh karena itu, sekte matahari yang mendalam, sekte awan angin, sekte empat arah, dan bahkan beberapa kekuatan kultifator nakal bisa mendapatkan beberapa petunjuk tentang Ningki. Bukan takdir kau bertemu denganku di kota cahaya emas kali ini, kan? Ningki tersenyum tipis. Anyang mengangguk sambil tersenyum. Saudara Ning, saya menerima berita segera setelah Anda muncul. Setelah itu, Anda tidak menyembunyikan keberadaan Anda di sepanjang jalan, jadi saya datang untuk mencari Anda. Jika saudara Ning menjadi penangkap kartu hitam dari sekte penahan langit, Anda bisa datang ke sekte Sky Arrester untuk memeriksa apakah kamu ingin menemukan seseorang di masa depan. Ini manfaatnya. Lanjutkan. Ningki mengangguk. Menurut Anyang, mata dan telinga sekte penahan langit mungkin ada di mana-mana di tanah Yingzhu dan bahkan provinsi lain. Mata dan telinga ini mungkin tidak banyak berguna dan budidaya mereka mungkin sangat rendah, tapi setidaknya dalam hal pengumpulan informasi, bahkan sekte Suanjian dan sekte kelas satu lainnya mungkin tidak dapat membandingkannya. Karena sekte-sekte besar sudah memiliki orang-orang yang bekerja di sekte penahan langit, informasi ini dapat dianggap dibagikan. Karena itu, sekte-sekte besar tidak mengembangkan mata dan telinga mereka sendiri dan memilih untuk duduk santai dan menikmati manfaatnya. Dan setelah menjadi penangkap kartu hitam, seseorang dapat menikmati manfaat dari informasi ini. Keluarga kerajaan Yingzhu mengendalikan sembilan alam rahasia. Awalnya, hanya murid keluarga kerajaan yang bisa masuk, tapi penahan di atas kartu hitam sekte penahan langit juga memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia ini. Saudara Ning, Anda memperoleh dua alam rahasia rendah alat dao kelas di alam rahasia abadi kuno, apakah Anda menikmati manfaat dari alam rahasia? Seorang yang tersenyum. Hitung aku, lanjutkan. Ningki mengangguk. Saya mendengar bahwa teknik alkimia saudara Ning sangat mistis. Bahkan Grandmaster Bai Yuan, salah satu dari delapan grandmaster alkimia utama, tidak dapat dibandingkan dengan saudara Ning dalam hal menyempurnakan pil roh bumi. Saya pikir saudara Ning tidak peduli dengan teknik alkimia saudara Ning. Gaji kecil dari sekte penahan langitku. Namun, alkimia secara alami membutuhkan berbagai materi surgawi dan harta duniawi. Oleh karena itu, penangkap pelat hitam memenuhi syarat untuk menawar materi spiritual langka yang dia kumpulkan dari berbagai tempat. Kebanyakan dari mereka setidaknya 10% lebih murah daripada di luar. Seorang yang tersenyum. Hitung aku, lanjutkan. Ningki berkata dengan ringan. An yang terkejut dan berkata sambil tersenyum, di masa depan, jika ada yang berani memprovokasi saudara Ning tanpa alasan, saudara Ning dapat membunuh mereka sesuka hati. Tidak ada yang akan memberi nama iblis kepada saudara Ning karena saudara Ning adalah penahan pelat hitam dari sekte penahan surga kita. Tentu saja, mereka yang terbunuh adalah penjahat. Oh, menindas orang lain dalam hal moral yang tinggi, saya suka itu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saudara Ning, bagaimana menurutmu? Seorang yang tersenyum. Boleh, tapi aku suka kebebasan. Kalau ada misi apapun, aku akan melakukannya semampuku. Kalau aku tidak mau, jangan cari aku lagi. Ningki tertawa. Tidak masalah. Sedikit kegembiraan muncul di mata An yang saat dia mencoba untuk tetap tenang. Merupakan pencapaian besar baginya untuk mampu menarik Ningki ke dalam sekte penahan langit. Bagaimanapun, meskipun budidaya Ningki tidak dapat dibandingkan dengan keajaiban dari berbagai sekte, dalam hal kekuatan tempur, sekte penahan langit telah mengumpulkan informasi tentang Ningki. Berdasarkan informasi rincin Ningki, tidak ada satupun jenius di Yingzhu yang bisa menandingi Ningki. Kalaupun ada, mungkin hanya segelintir dari mereka yang telah menjadi dewa emas bertahun-tahun yang lalu, namun karena usianya yang masih muda, mereka masih menyandang gelar pilihan surga. Meski begitu, senioritas mereka jauh lebih tinggi daripada generasi pilihan surga saat ini, dan jika ada yang benar-benar memperdebatkannya, mereka semua adalah monster tua atau leluhur. Saudara Ning, ini adalah token perintah penahan kartu hitam, kamu hanya perlu meneteskan setetes esens darahmu ke atasnya dan kamu akan didaftarkan. Token perintah ini hanya digunakan untuk memeriksa apakah kamu masih hidup atau tidak, itu adalah setara dengan kartu kehidupan, sekaligus digunakan sebagai catatan untuk membuktikan bahwa Anda adalah penangkap kartu hitam dari sekte penangkap langit saya. Nanti, jika Anda dipromosikan menjadi kartu ungu, Anda akan mendapatkan satu lagi. An yang mengeluarkan token giyok hitam, ada celah yang jelas di tengah token giyok, yang berbentuk cembung, dan dapat dibagi menjadi dua. Ningki memindainya dengan define sensenya, tersenyum, dan dengan lembut memaksakan setetes blut esens dari ujung jarinya, meneteskannya ke token hitam. Esensi darah langsung diserap oleh token hitam, dan ada jejak aura Ningki di sana. Melihat ini, An yang membagi token hitam menjadi dua, menyimpan yang cekung untuk dirinya sendiri, dan menyerahkan token hitam cembung kepada Ningki. Ningki, apakah itu semuanya? Ningki tersenyum dan berkata, tidak buruk. An yang menyingkirkan token hitam itu, bangkit, dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Selamat telah menjadi penangkap kartu hitam dari sekte penangkap langit, Saudara Ning. Di masa depan, Anda dan saya akan menjadi rekan kerja, dan saya berharap Saudara Ning akan menjaga saya. Kamu seharusnya memanggilku adik perempuan. Ningki tertawa di dalam hatinya. Penyamaran yang mungkin berguna bagi orang lain, dan bahkan oranya mungkin tidak dapat membedakan bahwa dia adalah seorang wanita, tetapi Ningki memiliki sistemnya, jadi dia langsung memeriksa atributnya dan menemukan beberapa petunjuk. Namun, Ningki tidak berniat mengungkap An Yang. Penahan kartu hitam, sebuah yang, orang ini hanyalah earth immortal tahap awal, bagaimana Anda bisa menggunakan paman? Hem, bagaimana Anda bisa memberinya posisi black card arrester tanpa izin? Luo Wei tiba-tiba muncul di gerbang, dan melihat tanda hitam di tangan Ningki dengan kaget dan marah. Luo Wei, ini bukan urusanmu. An Yang mengerutkan ke Ning, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Luo Wei hampir mengungkapkan identitas aslinya, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh An Yang. Karena dia tidak ingin berita Ningki menjadi penangkap kartu hitam bocor terlalu dini, jadi dia tidak bermaksud memberitahu Luo Wei tentang identitas asli Ningki. Dia sudah memberitahu semua mata dan telinga yang bisa dikendalikan Luo Wei sebelumnya. Hingga saat ini, Luo Wei masih belum mengetahui bahwa Ningki adalah Ningbeksuan. An Yang, bagaimana mungkin aku tidak mempedulikannya? Tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku akan menutup mata terhadapnya, tapi penahan kartu hitam hanya bisa menjadi surga abadi, dan Luo Wei melirik Ningki dan berkata kepada An Yang dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada orang yang bisa menjadi penangkap kartu hitam. Dengan melakukan ini, Anda mencoreng nama sekte penangkap surga kami. Saudaraku, Kamu adalah Luo Wei, kan? Apakah saya bisa menjadi Black Card Arrester atau tidak? Itu bukan terserah Anda. Ningki tersenyum. Luo Wei tiba-tiba menoleh dan menatap Ningki dengan dingin, kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Saya tidak punya hak untuk mengatakan apapun, bukan? Luo Wei, keluar dari sini. 2408. Luo Wei adalah peri abadi tahap akhir. Ki abadi di sekitar Ningki seperti dinding besi, menekan ke arah Ningki. Bahkan peri abadi tahap awal akan terluka parah oleh Luo Wei, apalagi peri abadi tahap awal. Kemarahan di mata An yang meningkat, tapi dia tidak memilih untuk menghentikannya. Sebaliknya, dia mundur selangkah dan mengirimkan pesan kepada Ningki, Saudara Ning, selamatkan nyawanya. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan Ki abadi yang dikumpulkan oleh Luo Wei terguncang. Lalu, bukannya mundur, Ningki bergerak maju dan meraih Luo Wei. Mata An yang berkedip keheranan saat melihat ini. Baik itu rumor atau berita yang dikumpulkan oleh sekte penahan surga. Kekuatan tempur Ningki bergantung pada dua palu emas ungu gunung dan sungai, tapi pemandangan di depannya sedikit mengejutkannya. Ningki menggunakan kekuatannya sendiri untuk melepaskan serangan Luo Wei tanpa menggunakan palu emas ungu gunung dan sungai. Seni naga gajah lapisan surgawi ke-12. 8 dari 9 gerbang tersembunyi batin terbuka. Puncak alam setan manusia. Peri abadi tahap awal. Selama periode waktu ini, kekuatan tempur Ningki telah meningkat ke tingkat yang tidak terbayangkan. Sekarang, dengan tinjunya yang telanjang, bahkan seorang Celestial Imortal tidak akan mampu menahan tinjunya. Namun, dalam pertarungan antar makhluk abadi, seseorang harus mempertimbangkan segala jenis seni dan teknik abadi. Teknik tubuh Jasmani terlalu sederhana. Bahkan jika Ningki bisa menghancurkan 10 ribu dengan satu pukulan, kekuatan tempurnya saat ini seharusnya hanya setara dengan Luo Wei. Namun, selama dia mengeluarkan palu emas ungu gunung dan sungai, bahkan 100 Luo Wei tidak akan cukup. Dia juga bisa bertukar setidaknya 100 pukulan dengan Dewa Emas seperti Leng Yuan. Jika alat dao kelas menengah Little Six masih ada, Ningki yakin dia setidaknya bisa bertukar beberapa ratus pukulan dengan Leng Yuan. Terakhir kali, Leng Yuan tercengang oleh tiga serangan tersebut. Bukan karena kekuatan tempur Ningki cukup untuk menghancurkan Dewa Emas tahap awal, tetapi karena Leng Yuan meremehkan Ningki. Dia setuju untuk menerima tiga serangan dari Ningki, tetapi tidak memilih untuk menyerang. Oleh karena itu, sarana pertahanan dan perisaiki abadinya, yang merupakan alat dao kelas menengah dan ditingkatkan oleh kekuatan luar biasa Ningki, tidak dapat dilawan. Jika Leng Yuan memilih untuk menyerang sejak awal daripada bertahan secara pasif, Ningki hanya akan mampu bertukar beberapa ratus gerakan dengannya sebelum dia harus memilih cara untuk melarikan diri. Telapak tangan Ningki meraih telapak tangan Luo Wei. Mata Luo Wei menunjukkan sedikit keheranan. Tanpa menunggu dia bereaksi, Ningki berbalik di tempat. Luo Wei seperti peluru yang diayunkan olehnya dan kemudian dibuang. Ledakan. Suara keras terdengar dari luar. Polisi Luo. Musuh. Kelilingi tempat ini. Pikiran ilahi Ningki merasakan bahwa aula tempat dia berada dikelilingi oleh ratusan petugas patroli dan kepala penangkap. Mundur. Ya, petugas patroli dan kepala polisi yang mengepung daerah itu mundur seperti air pasang. Luo Wei berdiri dengan wajah pucat dan berjalan ke pintu masuk aula. Dia menatap Ningki dengan dingin, tetapi di dalam hatinya, dia terus-menerus menebak identitas Ningki. Bagaimana mungkin seorang earthly immortal awal memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Luo Wei, apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi penangkap pelat hitam? An yang berkata dengan ringan. Memiliki kekuatan kasar bukanlah masalah besar. Aku baru saja meremehkannya, tapi ekspresi Luo Wei berubah tanpa batas. Dia sepertinya ingin mendapatkan kembali wajahnya. Dia tidak percaya bahwa dia bukan tandingan Ningki. Lagi pula, pertukaran pukulan sesaat tadi bukanlah apa-apa. Paling-paling, dia menderita sedikit kerugian karena meremehkan Ningki. Jika mereka benar-benar bertarung, bagaimana mungkin seorang earthly immortal awal bisa mengalahkan Ningki? Jika mereka benar-benar bertarung, bagaimana mungkin seorang earthly immortal awal bisa menandinginya? Luo Wei, jangan keras kepala. Dia Ningbaixuan. An yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya tentang identitas Ningki. Jadi bagaimana jika dia adalah Ningbaixuan? Ningbaixuan. Dia Ningbaixuan. Ekspresi Luo Wei berubah drastis. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Kemudian, tanpa sadar dia mundur selangkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Jika ada keajaiban di Yingzhu yang sangat dia takuti, hanya ada satu orang, dan itu adalah Ningbaixuan, yang melumpuhkan Leng Yuan dengan tiga pukulan tongkat. Dia dikenal sebagai setan Beixuan. Di sekte penahan surga, orang yang paling menarik dalam beberapa tahun terakhir adalah Ningki. Sejak dia berada di puncak kurangnya bulan di sekte Suanjian, dia menggantungkan semua murid sekte luar, keajaiban sekte dalam, dan bahkan keajaiban penerus di pilar. Kemudian, selama kompetisi sekte, dia menekan Dan Peak, Golden Sun Peak, Great River Peak, dan murid-murid dari tiga puncak. Dia bahkan mengalahkan Feng Lin Suanguang, keajaiban keluarga kerajaan Feng Lin dalam hal kekuatan fisik. Setelah itu, dia pergi ke jalur Tai Sui sendirian dan membunuh lebih dari seribu orang dari keluarga Yuan, keluarga nomor satu di jalur Tai Sui, termasuk leluhur tua keluarga Yuan yang berada di alam abadi surga sempurna. Setelah itu, dia menghadapi pengepungan dewa emas dari berbagai sekte. Dia melarikan diri lagi dan lagi dan bahkan membunuh ratusan dewa surga. Salah satu dari pengalaman ini dapat dianggap menarik. Oleh karena itu, Luo Wei sangat takut ketika mengetahui bahwa orang di depannya adalah Ningbaixuan. Arester Luo, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah murid utama sekte Suanjian, Ningbaixuan. Sekarang saya adalah Arester pelat hitam dari sekte Heaven Arester. Ningki tersenyum. Luo Wei dari sekte Penghancur Gunung, penahan pelat hitam dari sekte Penahan Surga. Luo Wei ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Saudara Anyang, masih ada beberapa urusan penting yang harus aku selesaikan, jadi aku pergi dulu. Ningki menoleh untuk melihat Anyang, menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengirimmu pergi. Seorang yang mengangguk, Luo Wei melihat ke belakang mereka berdua, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Dia juga seorang murid penerus di sekte Penghancur Gunung, jadi di sekte Penahan Surga, bahkan penahan kartu ungu akan berbicara dengannya dengan ramah. Statusnya sangat tinggi, tapi hari ini, dia menderita di depan Ningki. Ketika dia berpikir bahwa Ningki hanyalah murid dari sekte Suanjian, Luo Wei sedikit marah. Anyang sebenarnya merekrut Ningbaixuan ke dalam sekte Penahan Surga. Luo Wei mendengus dingin. Dengan lambayan ringan tangannya, pedang terbang pembawa pesan menerobos udara dan melaju menuju ke arah sekte Penghancur Gunung. Berita ini sangat penting. Dia harus mengirimkannya kembali ke sekte sesegera mungkin. Dengan cara ini, bahkan jika ada orang di sekte yang masih mendambakan artefak dao di tubuh Ningki, mereka harus berpikir dua kali untuk mencegah masalah menjadi tidak terkendali. Sekte Heaven Arrester berbeda dengan sekte Suanjian. Keluarga Kekaisaran Yingzu tidak akan mengabaikan masalah ini. Saudara Anyang, harap tunggu. Ningki tersenyum dan terbang ke udara. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan Anyang. 2409 Ningki mengetahui dari orang-orang ini bahwa Terminus Ground telah muncul beberapa dekade yang lalu dan telah ditemukan sejak lama. Namun, setelah puluhan tahun melakukan eksplorasi, tidak ditemukan apapun. Seiring berjalannya waktu, tidak dapat dihindari bahwa orang-orang akan melewati Terminus Ground dan berita tersebut menyebar, menyebabkan banyak orang yang ingin mendapatkan manfaat dari Terminus Ground. Luwoyi bergegas. Namun, saat mereka menginginkan pil abadi dan harta mistik dari Terminus Ground, Ningki datang untuk mengambil mayat iblis kuno itu. Budidaya abadinya telah menembus tahap awal Earth Immortal, tetapi budidaya iblisnya masih dalam Human Demon Perfected. Jika dia ingin menerobos ke alam iblis bumi, mungkin peluangnya ada di Terminus Ground ini. Saudara Ning, ketika kita tiba di Terminus Ground, kamu harus mengikuti kelompok tersebut dan jangan bertindak sendiri. Saya mendengar bahwa Terminus Ground sangat berbahaya dan banyak dewa surgawi yang mati secara misterius di sana. Pendapat saya adalah setiap orang harus tetaplah di pinggiran Terminus Ground dan tunggu hingga para leluhur Golden Immortal menemukan sesuatu. Kami akan bertindak sesuai situasi. Bagaimana menurutmu? Sekelompok sekitar selusin dewa bumi sedang bergegas menuju Terminus Ground. Orang yang berbicara adalah orang dengan budidaya tertinggi di antara kelompok. Namanya adalah Wu Han, Earth Immortal, tahap akhir. Ningki menemui mereka di tengah jalan dan segera ditarik ke dalam grup oleh Wu Han yang antusias. Kami akan mendengarkan saudara Wu Han. Kelompok itu mengangguk serempak. Ningki tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Bagi orang luar, itu adalah kesepakatan diam-diam. Wu Han menepuk dadanya dan meyakinkan mereka, jangan khawatir, semuanya. Aku, Wu Han, memiliki jaringan pertemanan yang luas. Saat kita tiba di Terminus Ground, kelompok kita mungkin akan bertambah. Jika ada manfaatnya, itu akan mudah mendapatkannya. Pada saat yang sama, di Sekte Yu King. Selain diakui sebagai Sekte nomor satu di bintang leluhur, Sekte Jerni Giyok juga memiliki artefak abadi kuno terkenal yang disebut Peringkat Surgawi. Meski nilainya tidak tinggi, fungsinya cukup membuat Sekte lain iri. Setiap 50 tahun, Peringkat Surgawi akan diperbarui. Pemeringkatan ini dibuat untuk para jenius dan ahli dari seluruh alam abadi. Metode seperti itu hanya bisa digunakan oleh Dao Surgawi. Di mata publik, hal itu sangat berwibawa. Selama Sekte Yu King memperbarui peringkatnya, Sekte teratas dari berbagai benua akan memperoleh data dari peringkat tersebut. Pintu tersebut kemudian akan mengambil data dari sana dan mentransfer peringkatnya ke Peringkat Dao Surgawi Semu, yang telah mereka buat untuk setiap kultifator di dunia asal. Peringkat Dao Surgawi Semu ini tampak seperti Peringkat Dao Surgawi dari Sekte Jade Clear, namun mereka tidak secara otomatis menerima berita dari dunia abadi untuk memperbarui peringkatnya. Kenyataannya, bahkan Sekte Yu King tidak dapat menyempurnakan Peringkat Dao Surgawi yang sebenarnya. Mereka hanya dapat menggunakan artefak abadi yang telah diwariskan dari zaman kuno. Hari ini adalah hari di mana Peringkat Surgawi akan diperbarui. Murid dari Akademi Jade Clear sudah menunggu di sini, sementara Sekte Elit dari berbagai benua juga telah mengirim sesepuh, keajaiban, dan banyak dewa ke Akademi Jade Clear sendirian, semua untuk melihat apakah ada orang dari dunia asal yang telah naik ke Akademi Jade Clear. Peringkat Surgawi Omong-omong, bintang leluhur telah ada selama bertahun-tahun, tetapi bahkan leluhur bintang leluhur, yang hidup paling lama, tidak memiliki satupun keajaiban yang masuk dalam Peringkat Surgawi sejak ia dilahirkan. Rumor mengatakan bahwa di zaman kuno, bintang leluhur telah menempati hampir 80 hingga 90 persen nama di Peringkat Surgawi. Sayangnya, selama bertahun-tahun, dunia asal telah berubah dari tempat kelahiran makhluk abadi menjadi hanya planet tingkat 6. Ada terlalu banyak planet seperti itu di dunia abadi untuk dihitung, dan bahkan planet tingkat 8 pun tidak jarang di dunia abadi yang luas. Pada akhirnya, keajaiban planet-planet itu jauh lebih unggul daripada keajaiban di dunia asal. Itu bukan hanya satu tingkat lebih tinggi. Murong, kamu datang sangat pagi. Seorang Dewa Emas berjalan ke sisi Murong sambil tersenyum. Melihat ini, Murong tersenyum dan bertukar kata dengannya. Dewa Emas ini adalah penatua Luolian Sheng dari Sekte Guntur Merah di Provinsi Fenglin. Semua orang mengenal satu sama lain ketika mereka masih muda, tapi mereka jarang berinteraksi satu sama lain setelah itu. Mereka hanya akan bertemu satu sama lain ketika peringkat Dao Surgawi Sekolah Yuqing diperbarui. Obrolan ringan seperti itu terlihat di mana-mana. Para ahli dari 10 provinsi besar di dunia asal, Provinsi Fenglin, Provinsi Juku, Provinsi Ying, Provinsi Zhu, Provinsi Xuan, Provinsi Yan, Provinsi Yuan, Provinsi Chang, Provinsi Aliran, dan Provinsi Kehidupan, berkumpul di sini. Setidaknya ada 7 hingga 800 dari mereka, dengan setidaknya 200 dewa emas di antara mereka. Tersisa. Sisanya adalah Celestial Immortal terkenal yang mewarisi warisan Celestial Immortal. Kali ini, ada juga beberapa keajaiban yang mengikuti Murong dari Sekte Xuan Jian, termasuk Zhao Tong, yang diangkat sebagai murid langsung oleh pedang misterius orang tua. Kakak senior Nalan, saya tidak menyangka akan ada begitu banyak leluhur abadi emas dan begitu banyak murid elit dari peringkat Dao Surgawi. Zhao Tong tampak bersemangat. Planet tempat ia dilahirkan tidak sebaik planet leluhur, dan posisinya baik di klan maupun sekte sangat rendah. Sekarang dia telah menjadi murid sejati dari Sekte Pedang Mistik, wawasannya telah diperluas. Namun, ketika dia melihat peristiwa besar hari ini, dan karena dia berdiri di tanah Sekte Yuqing, dia merasa bahwa dia tidak boleh diremehkan. Seketika, dia menjadi sangat bersemangat. Itu terjadi setiap 50 tahun sekali. Kamu akan terbiasa dengan hal itu. Nalan Siji melirik Zhao Tong dan berkata sambil tersenyum. Heze menata peringkat Dao Surgawi dalam diam. Di belakang mereka bertiga berdiri Li Zhang Tong dan para jenius Sekte dalam lainnya. Mereka semua sangat terkejut bisa datang ke Sekte Yuqing. Semuanya, masih ada satu jam sebelum peringkat Dao Surgawi diperbarui. Semuanya, silakan duduk bersila dan jangan bersuara. Sebuah suara terdengar di atas kepala semua orang. Zhao Tong dan yang lainnya menoleh dan sedikit keterkejutan melintas di mata mereka. Itu senior Kong Wen. Saya tidak menyangka dia menjadi tuan rumah kali ini. Kong Wen telah menerobos. Murong dan Dewa Emas lainnya memandang Kong Wen dengan sedikit keheranan di mata mereka. Mereka tidak menyangka Kong Wen akhirnya berhasil menembus Golden Immortal tingkat menengah hanya dalam beberapa dekade. Di tingkat Golden Immortal, kesenjangan antara alam kecil menjadi lebih jelas. Golden Immortal tahap menengah dapat dengan mudah menekan selusin Golden Immortal tahap awal. Ini juga alasan mengapa Jiang Kun gemetar ketakutan ketika dia melihat Ying Zizai adalah puncak keabadian emas. Orang yang datang adalah Kong Wen, Dewa Emas dari Sekte Yuqing yang pergi menonton kompetisi besar Sekte Pedang Mistik. Sebelum dia pergi, dia bahkan mencoba menggunakan seni Misterius 89 untuk merayu Ningqi. Peringkat Dao Surgawi tampak seperti batu raksasa yang sangat hitam. Kong Wen berdiri di depannya, dengan tenang duduk bersila. Ketika yang lain melihat ini, mereka juga duduk dan diam-diam menunggu peringkat Dao Surgawi diperbarui. Ketika waktunya semakin dekat, banyak junior yang menjadi gelisah. Namun, mereka tidak seperti Murong. Namun, Murong dan Dewa Emas lainnya tampak sangat tenang karena mereka tahu bahwa peringkat Dao Surgawi tidak mungkin berubah dalam 50 tahun. Adapun apakah seseorang dari planet leluhur dapat diberi peringkat pada peringkat tersebut, itu bahkan tidak layak untuk disebutkan. Benar-benar mustahil. 2410 Ayo, ayo, hati setiap orang dipenuhi dengan kegembiraan. Ada banyak orang seperti Zhao Tong yang menonton peringkat Dao Surgawi untuk pertama kalinya. Mereka sangat gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Bahkan sebelum ini, banyak orang telah melihat peringkat pada peringkat Dao Surgawi palsu. Namun kini, mereka masih tidak punya pilihan. Tapi dia sangat bersemangat. Ada keheningan total di aula. Semua orang menunggu dengan tenang. Ketika kabut tebal mengembun menjadi tiga kata besar, peringkat Dao Surgawi, kabut tebal juga muncul di bawah, perlahan mengembun menjadi deretan kata-kata emas. Peringkat Kaisar Abadi, Kaisar Abadi Langya. Semua orang, termasuk Kongwen, menunjukkan sedikit rasa hormat di mata mereka. Kaisar Abadi Langya, ahli nomor satu di dunia Surgawi. Ini adalah legenda sebenarnya dari dunia abadi. Bahkan Surgawi Emas yang disempurnakan, Surgawi Mistik, dan bahkan Surgawi Sejati Kesatuan Primordial tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Kaisar Surgawi Langya, apalagi Surgawi Emas. Mungkin di dunia abadi ini, hanya Raja Abadi yang bisa melihat wajah asli Kaisar Abadi Langya. Segera setelah itu, papan peringkat Imortal Duque muncul. Peringkat Raja Abadi, Raja Abadi Mosie, Raja Abadi Berkuda Naga, Raja Abadi Hanyang, Raja Abadi Kaisar Putih, Raja Abadi Lisui, Raja Abadi Wuliang, Raja Abadi Sungai Langit, Raja Abadi Kunpeng, Raja Abadi Tigachi. Setiap nama di peringkat Raja Abadi membuat orang banyak menghormati mereka, terutama ketika mereka melihat Kaisar Putih Raja Abadi. Mereka secara tidak sadar melihat ke arah Sekte Pedang Mistik. Di planet leluhur yang luas, Ying Zizai mungkin satu-satunya orang yang menjadi murid Kaisar Putih Dewa Abadi. Setelah Imortal Lord Roll adalah Imortal King Roll, di dunia abadi, Dewa Sejati Persatuan Agung dikenal sebagai Raja Abadi. Nama-nama di daftar itu sama persis seperti sebelumnya, tidak ada perubahan sama sekali. Segera setelah itu, itu adalah peringkat Dewa Misterius. Beberapa orang ingin mencari peringkat tersebut untuk melihat apakah leluhur tua Sekte Yu King ada di dalamnya. Pada akhirnya mereka sangat kecewa, namun di saat yang sama, mereka merasa hal itu wajar saja. Meskipun leluhur tua Sekte Yu King adalah seorang Dewa Misterius, dia hanya berada pada tahap awal dari alam abadi misterius. Bahkan jika dia berada di kesempurnaan besar dari alam abadi yang misterius, dia mungkin tidak dapat masuk ke dalam peringkat Dewa Misterius. Belum lagi suan Imortal tahap awal. Nama-nama di peringkat Dewa Emas yang disempurnakan masih familiar bagi semua orang. Tidak ada satupun Dewa Emas sempurna dari bintang leluhur. Sepertinya mustahil bagi bintang leluhur kita untuk memiliki seorang jenius di peringkat Dao Surgawi. Aku benar-benar penasaran, seberapa kuatkah para jenius ini dalam daftar? Apakah mereka tak terkalahkan di antara rekan-rekan mereka? Bisakah kamu melawan seseorang yang levelnya lebih tinggi? Jika aku mempunyai kesempatan untuk berdebat dengan seorang ahli dalam peringkat Dao Surgawi, itu benar-benar akan menjadi keberuntungan besar dalam hidupku. Papan peringkat Dewa Emas segera keluar, dan hasilnya sama seperti sebelumnya. Tidak ada seorang pun dari bintang leluhur yang berhasil masuk ke papan peringkat, tetapi ada beberapa perubahan dalam peringkatnya. Berikutnya adalah peringkat Surgawi Abadi. Kali ini, hal itu menyebabkan Murong dan yang lainnya merasa sangat terkejut. 50 tahun yang lalu, orang yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat Surgawi Abadi bernama Ye King. Apa latar belakangnya, dari alam abadi mana dia berasal, dan apa yang dia lakukan, para penggarap bintang leluhur tidak tahu. Mereka hanya tahu bahwa Ye King menduduki peringkat pertama di peringkat Surgawi Abadi. Sudah jutaan tahun. Tapi kali ini, ketika papan peringkat abadi Surgawi muncul, tempat pertama bukan lagi Ye King. Dia telah menjadi juara kedua, dan juara pertama adalah nama yang belum pernah didengar siapapun sebelumnya. Baik itu papan peringkat manusia abadi, papan peringkat abadi bumi, atau bahkan papan peringkat abadi Surgawi, sebuah nama yang belum pernah muncul sebelumnya. Li Xin. Dari mana asal Li Xin ini? Bagaimana dia bisa bergegas ke puncak peringkat Surgawi Abadi dalam sekali jalan? Aneh sekali. Semua orang, termasuk Kongwen dan Dewa Emas lainnya, terkejut. Selain Li Xin, kuda hitam yang tiba-tiba bangkit, nama-nama di papan peringkat Surgawi Abadi sama seperti sebelumnya. Aku khawatir murid pribadi dari Dewa Abadi telah bangkit. Banyak Dewa Emas berpikir sendiri. Perubahan di papan peringkat abadi Surgawi mengangkat semangat mereka yang sedikit putus asa. Mungkin akan ada lebih banyak perubahan di papan peringkat abadi bumi di masa depan. Bintang leluhur mungkin juga memiliki para jenius yang dapat diperingkat di papan peringkat abadi bumi, namun tidak seperti papan peringkat lainnya, papan peringkat abadi bumi hanya akan menerima sekitar 100 orang jenius. Oleh karena itu, jika para jenius dari bintang leluhur ingin mendapat peringkat di papan peringkat Dau Surgawi, mereka hanya dapat menggantungkan harapan mereka pada papan peringkat abadi manusia dan papan peringkat abadi bumi. Di bawah tatapan penuh harap semua orang, papan peringkat abadi bumi muncul. Papan peringkat abadi bumi, Ningbei Xuan. Tidak peduli berapa panjang daftar namanya, ketika semua orang melihat nama depannya, mereka sudah tercengang. Mungkin banyak orang dari sekte teratas di berbagai benua tidak mengenal nama Ningbei Xuan, tetapi yang hadir semuanya adalah leluhur abadi emas dan murid sejati sekte mereka. Mereka telah mendengar tentang eksploitasi Ningki selama bertahun-tahun. Namun, mereka semua berpikir bahwa Ningki mengandalkan dua artefak Dau tingkat rendah itu untuk menjadi begitu kuat. Dengan kecakapan pertempuran yang begitu menakutkan, ranking Dau Surgawi bahkan tidak memperhitungkan bonus dari harta karun Dau. Itu hanya berdasarkan kekuatannya sendiri. Kalau tidak, akan terlalu mudah bagi para murid dewa abadi untuk masuk ke papan peringkat Dau Surgawi. Mereka cukup meminjamkan artefak Dau tingkat menengah atau bahkan tingkat tinggi, dan mereka akan bisa masuk ke papan peringkat. Bagaimana mungkin? Mereka bukan orang yang sama, kan? Seharusnya seseorang dengan nama yang sama. Tidak ada yang percaya bahwa Ningki bisa menjadi yang pertama di papan peringkat abadi bumi. Sudah bertahun-tahun sejak siapapun dari bintang leluhur berhasil masuk ke papan peringkat. Bagaimana mungkin seorang jenius yang baru terkenal selama beberapa dekade bisa mengalahkan begitu banyak senior dan masuk ke papan peringkat Dau Surgawi? Itu tidak mungkin. Ekspresi dewa emas berubah menjadi sangat serius. Hampir tanpa sadar, mereka semua melihat ke arah di mana Murong berada. Murong juga kaget. Di belakangnya, Nalan Siji, Zhao Tong, Heze, Li Zhang Tong, Jiujian, Su Zhang Xin, Yanfei Wu, Yang Xiaolong, dan yang lainnya semuanya lebih terkejut dari sebelumnya. Seolah-olah mereka ketakutan, mereka tidak bergerak sama sekali, menatap kosong ke papan peringkat Dau Surgawi. Perlahan-lahan, sedikit ketidakpercayaan muncul di mata mereka. Tidak mungkin dia. Heze mengertakkan gigi. Matanya merah, dan dia hampir menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mengucapkan beberapa kata itu. Ketika dia selesai, dia tampak sedikit sedih. Senior, kakak senior Ning benar-benar menjadi yang pertama di papan peringkat abadi bumi. Dia mengalahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai alam abadi. Bibir Zhao Tong bergetar. Tanpa sadar, dia memanggil Ningki sebagai kakak senior lagi. Aku hanya benci karena aku tidak secara paksa membawa anak ini pergi saat itu, Kong Wen memandang papan peringkat Dau Surgawi dengan tenang. Jejak penyesalan muncul di matanya. Tetapi ketika dia ingat bahwa Ningki hanyalah seorang murid yang menyapu lantai di sekte pedang mistik, pikirannya mulai bergerak. Mungkin, dia masih memiliki kesempatan untuk membawa anak ini ke sekte Yuqing dan menjadi gurunya. Ini mungkin peluang besar bagi Kong Wen. Suara mendesing. Entah dari mana, sesosok tubuh muncul di samping Kong Wen. Ketika semua orang melihat ini, mereka segera membuang keterkejutan mereka terhadap Ningki dan membungkuk pada sosok itu. Kami menyambut leluhur sekte Yuqing. Leluhur sekte Yuqing, satu-satunya yang abadi di bintang leluhur. Orang tua itu melambaikan tangannya dan memusatkan perhatiannya pada papan peringkat Dao Surgawi. Tiba-tiba, dia menoleh ke arah Murong dan bertanya, di mana Ningbei Xuan sekarang? Terima kasih.